Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri baru saja mengumumkan susunan Dewan Pengurus Pusat untuk Tahun Kepemimpinan 2019-2024. Dalam sidang paripurna Kongres 5 PDIP, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan rekan Frenlisa Gala dan juga Juru Kamera Adi Suherman, langsung dari Sanur dan Pasar Bari. Selamat siang, Frenlisa Gala bisa dijelaskan ini sebenarnya bagaimana struktur dari kepemimpinan baru PDI Perjuangan dan apakah ada wajah-wajah baru yang menempati posisi-posisi tersebut? Ya Adit, struktur kepengurusan PDI Perjuangan pada periode 2019-2024, kalau kita lihat ini memang masih hampir sama bisa dikatakan begitu dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, di mana komposisinya masih sama yaitu berjumlah 27 orang, diantaranya terdiri dari posisi Ketua Umum, kemudian juga Ketua DPP di bidang-bidang tertentu, kemudian ada juga Sekjen, Wasekjen, Bendahara dan juga Wakil Bendahara Umum. Hanya saja memang ada beberapa nama baru dalam kepengurusan struktur PDIP pada periode 2019-2024 selama 5 tahun mendatang, jadi antaranya adalah pada posisi Ketua DPP bidang pendidikan dan kebudayaan yang kini diisi oleh Terisma Harini yang kita tahu bahkan wali kota Surabaya. Kemudian ada pada posisi DPP bidang hukum dan perundang-undangan yang sebelumnya dijabat sebagai Trimedia, yang dijabat oleh Trimedia Penjahitan, kini dijabat oleh Yasona Lawli, yang kita juga tahu merupakan Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Presiden Jokowi Dodo dan juga Yusuf Kala. Kemudian ada nama Sadarestu yang kini menjabat sebagai bidang kerakyatan, yang inilah merupakan nama-nama baru dalam periode 5 tahun ke depan di struktur DPP PDI Perjuangan. Selebihnya nama-nama lama masih mendominasi pada struktur ini, diantaranya Hasto Kristianto masih menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan selama 5 tahun ke depan. Yang sedikit berubah adalah pergeseran ataupun terjadi pergeseran di antara nama-nama tersebut pada pos-pos lain, seperti misalkan ada nama Eriko Sotarduga yang sebelumnya menjabat sebagai Wasek Jen, kini diminta oleh Megawati Soekarno Putri untuk menduduki posisi sebagai ketua DPP bidang pemuda dan juga olahraga. Kemudian ada nama Jarot Saiful Hidayat, juga ada nama Puan Maharani, dan juga nama Prananda Prabowo yang menduduki sebagai ketua DPP PDI Perjuangan. Megawati tadi setelah melakukan pelantikan kepada struktur DPP PDIP yang baru, ini mengatakan bahwa alasan yang mempertahankan nama-nama lama adalah untuk lebih mengatakan bahwa menilai nama-nama baru ini tidak perlu lagi, nama-nama lama tadi, maksud kami, tidak perlu lagi beradaptasi dengan lingkungan dan juga bagaimana program kerja dari PDI Perjuangan, sehingga tentunya bisa langsung bekerja setelah dilantik karena diketahui PDI Perjuangan ini sedang fokus kepada pemilu 2020 mendatang, di mana PDI Perjuangan ingin menargetkan menang 50% pada pil kada serentak yang ada di 270, kemudian juga ingin fokus melakukan pemenangan pada pil pres 2024 mendatang. Dan tadi kami, awak media, sempat menanyakan kepada Megawati Soekarno Putri, apakah nama-nama struktur dari kepengurusan PDI Perjuangan selama lima tahun ke depan ini akan diusulkan menjadi menteri? Karena kita tahu juga pada pembukaan kongres kelima PDI Perjuangan beberapa waktu lalu, Megawati dihadapan Presiden Joko Widodo secara terang-terangan meminta agar PDI Perjuangan diberi porsi yang paling banyak di kabinet. Dan juga Puan Maharani kemarin mengatakan bahwa Megawati sudah menyiapkan 10 nama menteri, ataupun 10 tarun menteri yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Tapi tadi Megawati mengatakan bahwa keputusan tersebut ini masih rahasia dan kita tunggu saja tanggal mainnya. Begitu, Adit. Baik, menarik sekali dinamika politik di kongres lima PDI Perjuangan ini terkait masalah pesan begitu dari Megawati Soekarno Putri. Ada nggak sih spesial pesan gitu, pesan khusus yang disampaikan kepada pengurus-pengurus baru ini mengingat Megawati menargetkan hat-trick di pemilu 2004 mendatang? Friendly. Ya, Megawati tadi mengatakan dan juga berpesan kepada seluruh struktur PDI Perjuangan yang baru dan juga seluruh kader sebenarnya, bahwa pada kepengurusan yang baru ini diminta seluruh kader bisa bekerja dengan solid dan juga lebih cepat lagi. Dan ingin diminta agar bisa membawa PDI Perjuangan menjadi partai pelopor dalam segala hal yang utamanya adalah ingin membawa kemajuan bagi bangsa, termasuk tentunya memenangkan Pilpres 2024 atau bisa kita katakan bisa hat-trick untuk memenangkan Pilpres ataupun pemilu. Dan juga Megawati berpesan kepada seluruh kader agar menjauhi tindak pidana korupsi, karena beberapa waktu belakangan ini memang nama kader dari PDI Perjuangan sempat dilibatkan atau terlibat dalam kasus korupsi dan itu tadi ditegaskan oleh Megawati ini sudah dipecat dan akan diberikan tindakan tegas apabila memang ada kader-kader PDI Perjuangan yang terlibat kasus korupsi. Kemudian Megawati juga berpesan bahwa agar para kader ini jangan berpuas diri, kemudian atas apa yang telah dicapai oleh PDI Perjuangan pada Pilpres 2019 yang lalu. Justru di depan mata ini sudah banyak sekali tantangan-tantangan yang sedang menunggu diantaranya adalah isu disintegrasi dan juga isu radikalisme. Dan berikut kami tampilkan pernyataan selengkapnya dari Megawati Soekarno Putri. Kongres kelima merupakan suatu tonggak sejarah baru kepartaian kita untuk semakin meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara. Segaligus sebagai bintang penuntun bagi seluruh gerak dan langkah kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat, berjuanglah tanpa henti dengan kesabaran progresif revolusioner untuk menjadikan PDI Perjuangan ini resmi ditutup oleh Megawati Soekarno Putri. Agenda penutupan ini lebih cepat dari seharusnya karena memang di agenda yang kami dapatkan penutupan baru dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi mengingat bahwa esok hari akan dilaksanakan perayaan Idul Ada banyak sekali kader-kader yang ingin pulang ke daerah mereka untuk melakukan perayaan Idul Ada. Demikian adit yang bisa kami sampaikan dari Bali. Baik, terima kasih Frenlisa Gala atas laporannya. Pemisah itulah laporan rekan kami Frenlisa Gala dan juga Juru Kamera Adi Suherman langsung dari Sanur Provinsi Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.